Well, 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 welcome back to fightgamer 619 Kali ini saya akan Mereview sedikit update dari transformer adwords Yang bisa dilihat di openingnya Terlihat ada beberapa manusia di dekat Autobot dan Decepticon Mereka lah karakter dari G.I. Joe Kalau kalian pernah melihat filmnya pasti kalian tahu G.I. Joe Di update terbaru ini transformer adwords berkolaborasi dengan G.I. Joe Dan ada dua karakter baru yang akan rilis di event minggu ini Bisa didapatkan gratis, kumpulkan poin sebaik-baiknya Di Autobot ada Houndfarm Dan Decepticon ada Soundwave Feast Ya Itu dia Simak terus videonya Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton hai 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 ya di sini saya akan mencoba karakter baru dari autobot yaitu hound farm dimana hound akan mengikuti komando dari duke duke adalah karakter dari gejo yang pada update terbaru di game ini transformer berkolaborasi dengan gejo ya kita langsung saja mencoba menggunakan hound farm kita deploy aja dulu kemampuannya adalah menyerang suatu area atau suatu titik pertahanan kemudian bot yang lain akan mengikuti menyerang area tersebut kurang lebih seperti kemampuan optimus prime namun di sini hound menembak dari jarak jauh coba kita gunakan lagi kemampuan hound farm kita arahkan ke kanon yang lain langsung ikuti menyerang kanon mengarah ke headquarter ya seperti itu kemampuannya misalnya sekali houndnya mati duluan namun berhasil membawa bot yang lain ke arah headquarter dan bisa menghancurkan headquarter suaranya baru bisa didengar ya update terbaru suaranya juga baru ya kurang lebih seperti itu kemampuan karakter baru atau bot hound farm dan bisa didapat karakternya di event minggu ini dimulai jumat jam 5 sore jangan sampai ketinggalan sebelumnya update dulu game kalian di playstore agar bisa mendapatkan mendapatkan karakter baru jika kalian menggunakan auto bot akan mendapatkan hound farm dan jika menggunakan deserticon akan mendapatkan sunway fish ya kita coba lagi kemampuan dari hound farm kita lihat kemampuannya follow duke command menembak ke pertahanan dan farm memberikan damage 1300 dan defense atau pertahanan yang di area sekitar yang diarah akan mendapatkan 40% damage tambahan dan robot yang lain akan mengikutinya menyerang menyerang area tersebut dan prioritas ke area tersebut selama 7,7 detik jadi nanti hound akan menembak suatu defense lawan dan memberikan damage kemudian di sekitar yang diarah itu menerima 40% damage tambahan dan robot yang lain akan mengikutinya menyerang area tersebut ya kita coba saja coba saya arahkan ke arah sebelah kanan yang lain akan mengikutinya menyerang area tersebut saya arahkan sebelah kanan lagi coba ke arah tengah saya bisa tilihat yang sekali kalah tidak sepertilah kemampuan dari hound farm semoga kalian juga akan mendapat karakter baru ini nantinya di special event minggu ini ya terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa subscribe channelnya agar bisa melihat update berikutnya karena akan ada special event yang akan saya review dan semoga saja tidak mendapatkan confirm karakter baru dari transform world wars berkolaborasi dengan GI 2 see you next time yoo co selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih